Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di akhir zaman, kondisi manusia akan sangat memprihatinkan Di masa itu, ilmu akan semakin berkurang dan keburan semakin merajalela Sehingga mengakibatkan manusia tak mengenal kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim Kemudian, Islam akan lenyap dari buka bumi Al-Quran akan dihilangkan dari musyhaf dan dari hafalan semua orang Mengerikannya lagi, nama Allah tidak akan disebut lagi di atas bumi Dari Anas R.A. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Tiamat tidak akan terjadi sampai tidak diucapkan di bumi kalimat Allah, Allah Hadis riwayat muslim Selain itu, di akhir zaman akan terjadi banyak kematian mendadak Banyaknya wabah penyakit, banyak juga orang yang sering bunuh dan berperang Dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah S.A.W. bersabda Demi zat yang jiwaku ini berada dalam genggamannya Dunia ini tak akan musnah sehingga orang-orang saling bunuh satu sama lain tanpa tahu penyebabnya Demikian juga orang yang dibunuh, dia tak tahu apa sebabnya dia dibunuh Maka ditanyakan kepada beliau nabi Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Beliau nabi Muhammad menjawab Itulah Al-Harj yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka Hadis riwayat muslim Kehidupan manusia di akhir zaman akan semakin sulit dan penuh penderitaan Saking beratnya, mereka bahkan lebih memilih mati daripada hidup sengsara Di zaman sekarang, banyak kita jumpai orang-orang yang melakukan aksi bunuh diri Karena suatu masalah dan beratnya dari tahidud Dalam sebuah riwayat disebutkan Kiamat tidak akan terjadi sampai ada seorang laki-laki berlalu di hadapan kuburan orang lain Lantas mengatakan Duhai, seandainya aku menggantikan posisinya Hadis riwayat Al-Bukhari Perubahan iklim di bumi merupakan salah satu tanda kiamat Periswa ini bahkan mengibatkan menghijaunya tanah-tanah di jazirah Arab menjadi pedang rumput di aliri sungai Dari Abu Hurara Rodhanahu, Rasulullah SAW bersabda Hari kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi banyak dan berlimpah Sehingga seorang keluar dengan membawa zakat hartanya Lantas dia tidak menemukan seorang pun yang mau menerimanya dari zakat itu Dan sehingga negeri Arab kembali menjadi padang pengembalaan dan mengalirkan sungai-sungai Hadis riwayat Muslim Fenomena menakjubkan juga akan terjadi di akhir zaman Dimana binatang buas dan benda-benda bisa berbicara kepada manusia Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rodhanahu Bahwa Rasulullah SAW bersabda Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Hari kiamat tidak akan datang sebelum binatang buas berbicara kepada manusia Sebelum seorang laki-laki diatak bicara oleh ujung tali cambuk dan sol sandalnya Dan semua benda tersebut akan mengabarkan kepada orang itu peristiwa yang terjadi tentang keluarganya dari kejauhan Hadis Yawat At-Tirmizi Di akhir zaman Jumlah wanita akan lebih banyak daripada pria Imam An-Nawawi berkata Bahwa hal itu terjadi sebab banyaknya peperangan dan pembantayan Dari Anas bin Malik Rodhanahu Beliau berkata Sungguh aku akan mengabarkan kepada kalian Dimana kalian tak akan mendengar dari seorang pun seduhaku nanti Ketahuilah Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Di antara tanda-tanda kiamat adalah Dan jumlah wanita semakin banyak Sedangkan jumlah lelaki semakin sedikit Sampai-sampai seorang pria menanggung 50 orang wanita Hadis Yawat Al-Bukhari Di akhir zaman Banyak orang-orang tua bergaya muda Mereka bahkan suka menyemir Atau mewarnai rambutnya yang sudah memutih Menjadi berwarna hitam Padahal Menyemir uban rambut dengan warna hitam Adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam Namun kalau menyemir dengan warna selain hitam Semisal merah atau kuning Maka hal itu masih diperbolehkan Rasulullah SAW bersabda Orang-orang di akhir zaman Yang menyemir rambut dengan warna hitam Seperti tembolok berpati Mereka tidak akan mencium bau surga Hadis Yawat Ahmad Selain itu Salah satu ciri-ciri akhir zaman Adalah banyak orang-orang yang semakin hari Semakin malas untuk beramal soli Mereka semakin tipis Mau menginvestasikan waktu dan hartanya Untuk akhirat Dan semakin bakhil untuk memberi Dari Abu Hurerah Rasulullah SAW bersabda Zaman semakin cepat berlalu Amalah semakin berkurang Kepakhilan hingga di setiap orang Banyak terjadi Al-Haraj Para sahabat bertanya Apakah Al-Haraj itu? Beliau Nabi Muhammad menjawab Pembunuhan demi pembunuhan Hadis Yawat Al-Bukhari Suatu keanehan yang akan muncul Di akhir zaman Adalah mimpinya orang-orang mu'min Akan banyak yang menjadi kenyataan Dari Abu Hurerah Bahwa Rasulullah SAW bersabda Apabila zaman semakin berdekatan Mimpi orang mu'min Nyaris tidak pernah dusta Orang yang paling benar mimpinya Adalah orang yang paling benar ucapannya Mimpi seorang muslim Adalah satu bagian dari 45 bagian kenabian Hadis Mutafak Nalih Maraknya kemusyrikan Juga akan terjadi kembali di akhir zaman Manusia banyak yang menyukutkan Allah Puncak kesyirikan ini Akan terjadi setelah wafatnya Nabi Isa AS dan Imam Mahdi Di akhir zaman Nantinya tak ada orang lagi Yang menyembah Allah SWT Dari Tauban R.A Bahwa Rasulullah SAW bersabda Hari kiamat akan datang Sebelum beberapa kelompok dari umatku ini Ada yang bergabung dengan orang-orang muslik Sampai-sampai mereka pun turut Menyembah berhala-berhala mereka Hadis Yawat Abu Dawud Di akhir zaman Manusia akan banyak yang terjerumus Kepada dosa dan kemaksiatan secara terang-terangan Mereka bahkan bangga terhadap perbuatannya Anak-anak tidak lagi menghormati ibu bapaknya Banyak orang yang memutuskan tali sutrohim Hubungan manusia dengan tetangganya sendiri semakin buruk Di zaman sekarang ini Bisa mulai banyak kita jumpai Di perkotaan misalnya Banyak orang yang tidak mengenal nama tetangganya sendiri Mereka hanya mementingkan kehidupan masing-masing Sehingga Apabila ada yang sakit Tidak ada yang menengok Selain itu Di akhir zaman Juga banyak muncul kesaksian-kesaksian palsu Di kalangan manusia Kesaksian palsu Telah merajalela di pintu-pintu pengadilan Maharak terjadi praktik Jual beli jasa saksi dengan harga murah Orang-orang kaya Akan mudah menang dalam perkaranya Hanya dengan membayar saksi palsu Tak tanggung-tanggung Mereka merela menyua para saksi dan hakim Kerusakan moral manusia Zaman sekarang Berbanding terbalik dengan zaman dahulu Dimana Dahulu orang-orang sangat takut Untuk memberikan kesaksian palsu Di akhir zaman Zaman akan terasa cepat berlalu Waktu akan terasa singkat Suatu fenomena alam yang mencengangkan Rotasi dan revolusi bumi Akan mengalami percepatan Sehingga waktu menjadi singkat Gambaran singkatnya waktu itu Telah disabdakan Rasulullah SAW Dalam hadisnya Diamat akan terjadi Sehingga waktu menjadi semakin singkat Setahun menjadi seperti sebulan saja Sebulan seperti satu pekan saja Sepekan bagaikan satu hari Sehari bagaikan sesaat Dan saat itu Sebagaimana lamanya membakar pelepah kurma Hadis siwayat Imam Ahmad Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih.